Ruda Paksa Anak Tiri, Polisi Tangkap Warga Pangarengan Satres Krim Polres Sampang mengamankan pria berinisial M, pada Senin, tanggal 22 Mei tahun 2023, sebab, lelaki berusia 49 tahun itu dilaporkan meruda paksa anak tirinya berinisial S di rumahnya sendiri. Kasus itu terungkap, setelah SM menerima pengakuan dari buah hatinya, kisah pilu yang dialami remaja 16 tahun itu disampaikan kepada SM seusai S menjalani pemeriksaan secara medis. Berdasar pengakuan S kepada SM, kasus tersebut dialami pada November tahun 2022. Saat itu, M meruda paksa S. Keesokan harinya, S merasakan sakit di bagian alat vitalnya. Setelah didalami, aksi tidak terpuji itu ternyata dilakukan M sejak S duduk di bangku kelas 5 SD. Karena tidak terima dengan perbuatan suami, SM lalu melaporkan kasus tersebut kepada polisi pada Kamis, tanggal 4 Mei tahun 2023. Setelah melakukan penyelidikan, polisi akhirnya berhasil mengamankan M di rumahnya yang terletak di Kecamatan Pangarengan pada Senin, tanggal 22 Mei tahun 2023. Terkait ekonologis kejadian, bahwa benar telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana pencah bulan berhadap anak di bawah umur, berhadap korban alas inisial SE. Yaitu kalau sekarang berarti kalau 2017 umur, kita berlima belas tahun, yang dilakukan oleh Bapak tirinya atas inisial M. Dan berdasar gansi pemeriksaan peristiwa tersebut, terjadi tepatnya sejak korban itu duduk di bangku SD kelas 5. Perkirian tahun berapa itu? Berarti kalau sekarang sekitar tahun 2000. Mungkin kalau SD sekarang diadalah SMP ya kurang lebih tahun 2016. Sekarang SMP kelas 1? SMP kelas 1. SMP kelas 1? Kurang tahu saya sekolahnya, karena saya tidak akan menyebut sekolah, nanti mendiskreditkan sekolahnya. Yaitu. Kemudian awalnya itu korban itu merasa sakit pada alat kelaminnya. Awalnya kakinya terasa bengkak-bengkak, kemudian ibu kandungnya itu meriksakan anaknya ke pusat mas, sama pihak pusat mas disarankan untuk rumah sakit. Awalnya sepedang ke rumah sakit dibawa ke dukun bayi. Ternyata dukun bayi mengatakan bahwa anak itu ada indikasi hamil. Kemudian untuk memastikan itu orang tuanya datang ke rumah sakit untuk dicekkan dan ternyata benar hasil pemeriksaan di rumah sakit bahwa anak tersebut sedang mengalami hamil selama 8 bulan. Berarti kurang 1 bulan melahirkan anak. Kemudian melihat kejadian sebut, anaknya baru, awalnya anaknya tidak mengaku, awalnya anaknya mengaku bahwa dia mimpi dia sedang tidak datang oleh seorang laki-laki, kemudian distubui. Namun setelah didesak sama orang tua, ibunya, kandungnya, dia mengaku bahwa sejak kelas 5 SD itu sudah diperlakukan tidak senang oleh orang tua tirinya, bapak tirinya itu. Hingga akhirnya setelah menginjak SMP, bapaknya berharu berani melakukan perbuatan pesetubuan. Walaupun yang masih SD itu hanya tidak berapa alat kemaluan sama bayu daranya. Setelah SMP itu baru bapaknya melakukan perbuatan pesetubuan itu. Hingga diketahkan anaknya hamil 8 bulan itu. Kemudian setelah ibunya mendengar penjelasan dari pihak rumah sakit bahwa anaknya telah hamil 8 bulan dan berasa tidak terima akan perbuatan suami, suami sambungnya juga, kemudian melaporkan tersebut ke pura Sampang. Setelah kita menerima laporan itu, dilakukan penyelidikan, semua saksi-saksi termasuk alat bukti protafisum sudah didapatkan oleh pihak penyidik. Akhirnya penyidik melakukan penangkapan kepada tersangka. Nah, dari penangkapan sebut dilakukan periksaan dan tersangka mengabui perbuatannya. Pasal yang disangkakan itu? Pasal yang disangkakan itu pasal 81 atau 82 undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun. Terima kasih telah menonton!